Deforestasi di Indonesia menurun hingga 8,33 persen pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan periode sebelumnya. Itulah data yang diklaim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sayangnya, beberapa pengamat menyaksikan data tersebut karena kurangnya keterbukaan data pemerintah. Salah satu bentuk deforestasi yang paling marak di Indonesia saat ini adalah penebangan hutan yang dilakukan demi pembangunan tol laut di Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami bahas lewat video berikut ini. Seperti Indonesia, Kenya juga menghadapi persoalan deforestasi. Di negara Afrika Timur itu, hutan banyak dibabat untuk membuat arang dan beternak. Apa dampak yang dirasakan warga hingga akhirnya mereka tergerak melakukan reboisasi? Berikut informasinya. Hingga 2020, banyak warga Samburu enggan melakukan penanaman kembali. Untuk membuat arang, mereka banyak menebang pohon di hutan Kirisia. Tutupan hutan ini luasnya 92.000 hektare dan jadi sumber air bagi sejumlah sungai di kawasan Samburu yang tandus. Ribuan orang dalam dekade terakhir menetap di dalam atau di dekat hutan dan membiarkan ternak mereka merumput di sana. Tata guna hutan dan sumber dayanya yang tanpa aturan akhirnya merusak sepertiga dari area total hutan. Warga Samburu akhirnya sadar eksploitasi berlebihan dari sumber daya alamnya hutan membuat masa depan mereka terancam. Hutan hampir musnah seluruhnya dan itu menyulut konflik dengan suku lain akibat rebutan kebutuhan air dan tanah. Akhir tahun 2019, warga Suku Samburu memutuskan untuk meninggalkan hutan. Apa yang bisa jadi sumber konflik antara pemerintah dan komunitas lokal dapat diselesaikan dengan damai. Suku Samburu mendapat tawaran sokongan dari berbagai kelompok setelah membuat keputusan itu. Termasuk dari organisasi pangan dan pertanian PBB yang berperan sebagai penengah. Sebelum menyimak lebih lanjut manfaat yang diperoleh warga Suku Samburu setelah melakukan reboisasi, kita lihat contoh serupa di Indonesia. Di demak Jawa Tengah, restorasi hutan bakau membantu warga yang bekerja sebagai peternak udang. Hasil panen di budidaya udang tersebut tetap berlimpah meski sedang musim paceklik. Kamu bisa melihat bagaimana cara para pembudidaya udang di demak ini merestorasi hutan bakau di wilayah mereka lewat video berikut. Nah kira-kira manfaat apa yang didapat warga Suku Samburu setelah kembali menghijaukan hutan? Setelah mendapat pelatihan, cara pemeliharaan lebah yang berkelanjutan dari NGO lokal dan internasional, hasil produksi madu naik drastis. Komunitas mendapat hampir 30 ribu euro per tahun dari panen madu. Di pinggiran hutan Kirisia, suku Samburu membangun masa depan bagi komunitas mereka, dengan cara yang tidak merugikan lingkungan hidup. Lambat laun, flora dan fauna kembali berkembang. Ketika vegetasi dan kondisi tanah pulih, ekosistem kembali mendapat air lagi. Nah sahabat DW, bagaimana menurut kamu cara terbaik untuk melindungi hutan? Silahkan berbagi pendapat di kolom komentar. Di Jerman, merawat kawasan asri antara lain adalah tanggung jawab seorang dokter hutan. Mereka menyelidiki apa yang dibutuhkan hutan untuk tetap sehat dalam menghadapi perubahan iklim. Simak video berikut untuk mengetahui apa saja tugas mereka. Dan jangan lupa untuk share dan like video ini dan tongkrongi terus kanal YouTube DW Indonesia untuk kabar dan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!